Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Qul ya عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri Janganlah kalian berputus asa dari rahman Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang Teman-teman sekalian Bulan Ramadan kata para ulama Syahrul maghfirah Syahrul tawbah Bulan ampunan Bulan tawbat Salah satu diantara amalan yang disukai oleh nabi dan para sahabat di bulan Ramadan adalah Meminta ampun atau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bertawbat kepada Allah dengan tawbatan nasuha Ya ayuhal ladhina amanu Tawbu ilallahi tawbatan nasuha Atau Allah berfirman di dalam surat Nuh Faqultus tawfiru rabbakum Innahu kana ghaffara Mintalah ampun kepada Tuhan kalian Dia maha pengampun Maka dalam bulan Ramadan ini kita coba belajar Tentang bagaimana cara kita bertawbat kepada Allah Agar kita menjadi hamba yang bersih dari dosa Sehingga ketika kita kembali kepada Allah Kita kembali dalam keadaan orang yang selamat Illa man atallaha biqal bin salim Hanya orang yang datang kepada Allah dalam keadaan selamat Hatinya terbebas dari dosa Mereka lah orang-orang yang beruntung Mereka itulah orang-orang yang beruntung Gimana caranya kita bertawbat? Pertama Allah mengatakan di surat Az-Zumar tadi La taqnatu min rahmatillah Jangan putus asa terhadap rahmat Allah Banyak orang yang kadang-kadang ngerasa dosanya udah banyak Dosanya udah numpuk Kayaknya kadang dari kita ada yang berfikir Kayaknya saya termasuk orang yang paling celaka di muka bumi Sehingga Allah tidak akan mengampuni dosa saya La taqnatu Jangan berputus asa Bahkan Allah pernah mengampuni dosa seorang pembunuh Yang membunuh 99 plus 1 dan yang terakhir itu ahli ibadah Ketika dia bertawbat dan sungguh-sungguh Allah mengampuni dosa seorang pezina perempuan hanya gara-gara dia memberi minuman seekor anjing yang kehausan dalam keadaan dia sedang bertawbat Allah menghapus dosa seorang laki-laki yang baru saja berzina diantara sahabat Nabi Karena suatu hari Nabi selesai melaksanakan Ibadah sholat asar berjamaah di masjid Tiba-tiba datang seorang anak muda bersimpuh di hadapan Nabi menangis Ya Rasulullah, Ya Rasulullah saya celaka, saya celaka kata dia Nabi bertanya kenapa engkau celaka Saya sudah berzina Ya Rasul Saya sudah melakukan dosa besar Ya Rasul Gimana dengan saya Ya Rasul Nabi kemudian bertanya kepada dia Apakah engkau sholat asar bersama kami Ya Ya Rasulullah Apakah engkau sholat di sof pertama Ya Ya Rasulullah Dari rekaan pertama Ya Ya Rasulullah Nabi kemudian mengatakan Berbahagialah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu Dan orang-orang yang sepertimu Artinya Allah itu maha pengampun Sehinggalah ta'i ahsu Sampai Nabi mengatakan Sholat lima waktu itu seperti orang yang mandi di sungai di depan rumahnya Sehari lima kali Apakah masih ada tersisa kotoran di tubuhnya Kata sahabat tidak ada Begitulah sholat lima waktu Asalkan kita mau sungguh-sungguh Mengganti perbuatan buruk kita di masa lalu Dengan menebusnya dengan kebaikan di masa sekarang Maka Allah mengampuni semua dosa Tidak ada kecuali Semua dosa Apa yang kita tunggu Kita punya roh yang maha pengampun Lagi maha penyayang Saking penyayangnya Allah kepada kita Walaupun kita banyak dosa Allah masih manggil kita dengan kalimat Ya ibadih Wahai hamba-hambaku Allah sendiri yang turun ke langit dunia setiap malam Apalagi bulan Ramadan Allah turun ke langit dunia Menawarkan taubat Menawarkan ampunan dosa Sehingga Allah bertanya Kesalahan kita yang begitu banyak Allah itu pengen maafin kesalahan kita Teman-teman Kalau Allah gak pengen maafin kesalahan kita Mungkin Allah tetap dantangkan bulan Ramadan Tapi kita gak bisa puasa Alasannya sakit lah Alasannya ada uzur lah Dan segala macam alasan yang lain Atau yang lebih parah lagi Memang belum dapat hidayah Sehingga bulan puasa dengan gak puasa Sama aja buat dia Ramadan dengan bulan lain Sama aja buat dia Bukti kalau Allah pengen mengampuni dosa-dosa kita Allah datangkan Ramadan Sedangkan kita dalam keadaan Sedang beriman dan ingin berpuasa Alhamdulillah sampai hari ini kita masih berpuasa Dan itu wujud dari Allah maha pengampun Allah itu pengen maafin kesalahan kita Bukankah Nabi mengatakan Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan Dalam keadaan beriman Dan dalam keadaan sungguh-sungguh Pasti Allah ampuni seluruh dosa-dosanya Sampai Allah berfirman dalam hadis kursi Seandainya dosa-dosa hambaku Memenuhi langit dan bumi Kemudian dia datang meminta ampun kepada aku Dengan kalimat Maka aku pasti akan mengampuni dosa-dosanya Semuanya walaubali Dan aku gak peduli sebanyak apa dosa itu Tubuh ilallah Yuk kita bertobat kepada Allah SWT Gampang kok tobat sama Allah Beda sama manusia Minta maaf berkali-kali belum tentu dimaafin Udah berkali-kali minta maaf Masih di-block Udah berkali-kali minta maaf Masih belum diangkat telponnya Masih di-reject Udah berkali-kali minta maaf Belum di-retreat juga Tapi Allah Sekali aja kita minta maaf Terhadap semua kesalahan kita selama ini Langsung di-ret sama Allah Langsung di-angkat telponnya sama Allah Langsung di-respon sama Allah Di-like sama Allah Allah suka Allah like Allah cinta Kepada orang yang bertobat Dan Allah cinta kepada orang yang membersihkan diri Mudah-mudahan Ramadan kita ini benar-benar menjadi Ramadan taubat Bukan hanya bulan ibadah Tapi bulan taubat Arti taubat Kita mulai mengubah dan meninggalkan dosa-dosa kita Yang selama ini kita kerjakan Sehingga beres Ramadan Insya Allah kehidupan kita sudah menjadi lebih baik Dan kita termasuk orang yang Seperti dilahirkan kembali oleh ibu kita Yang gak punya dosa Barakallah Change yourself Change your future Ayo Hidra Finansial